Kita lebih leluasa itu. Ini ya ya, nanti kita lihat perkembangannya. Tapi menurut saya, food estate ini harus dibicarakan. Baik itu kalau misalnya tidak keluar ke debat, juga dikeluarkan di tempat lain. Kenapa? Karena ini menyangkut komitmen kita memastikan kebutuhan pangan di Indonesia terpenuhi. Dan kita mau pakai pilihan yang mana? Kita mau dengan meningkatkan intensifikasi pertanian kita. Intensifikasi pertanian itu artinya dengan petani yang ada sekarang. Tingkatkan kualitas bibitnya. Kemudian pastikan pupuknya cukup. Kemudian pastikan semua pencegahan hama itu bisa dilakukan. Irigasi benar. Itu satu. Ini membutuhkan dana. Membutuhkan komitmen fiskal. Atau pilihan kita adalah mengundang pelaku baru. Kalau pelaku baru, bikin namanya kontrak. Maaf, bikin food estate. Ini nambah. Ini ekstensifikasi. Pelaku baru-pelaku barunya siapa? Korporasi. Food estate. Nah, dengan dana kita yang kita miliki, pemerintah atau negara harus milih. Mau dana itu dipakai untuk memperkuat petani atau dipakai untuk korporasi. Nah, menurut kami petani. Plus, ketika kita bicara tentang kebutuhan pangan beras kita, jauh akan lebih baik ketika petani itu bisa bertani dengan dukungan dari pemerintah. Dan apa sih jangka panjangnya? Kenapa kontrak farming ini penting? Regenerasi petani terjadi. Sekarang itu 60-an persen dari petani usianya di atas 45 tahun. Nah, kalau tidak ada yang meneruskan, itu siapa? Nanti akan meneruskan ini. Itu tadi kita dengarkan pernyataan dari calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, yang menceritakan soal apa saja tema-tema yang kemungkinan akan disoroti di debat keempat Cawapres nanti. Dan yang ada di kanan layar Anda, itu adalah calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, yang tiba di rumah pemenangan, yang menyapa para pendukungnya sebelum nantinya akan menuju ke Jakarta Convention Center. Sementara calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, yang baru saya mengikuti acara PDI Perjuangan di Jawa Timur, nanti akan langsung menuju ke JCC informasinya. Sementara tadi juga sebelumnya kita sudah lihat calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, sudah berada di kediamannya di Kertanegara, dan masih menunggu juga calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka, yang juga akan segera menuju ke Kertanegara, dan tim sesnya pun sudah hadir di sana. Jadi kita lihat bagaimana pergerakan masing-masing calon presiden maupun calon wakil presiden tetap di jelang debat. Dan kita akan lanjutkan lagi bagaimana perbincangan dengan para tim sukses. Pasangan calon nomor urut satu, dua, tiga, dan juga hadir para penonton. Mana semangatnya? Pasti semangat ya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak kawan-kawan semua yang ada di sini. Dan kita lihat lagi ini ada pergerakan baru lagi. Calon wakil presiden nomor urut satu, Mohamin Iskandar, juga sudah berangkat menuju ke area Senayan, karena nanti capres-cawopres nomor urut satu, Anies Baswedan, Mohamin Iskandar akan bersama-sama ke area debat. Dan begitu pula dengan capres nomor urut dua, dan cawopres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka, dan juga bersama dengan Prabowo Subianto, serta capres-cawopres nomor urut tiga, Ganjar Mahfud juga nanti akan sama-sama menuju ke area debat. Terima kasih.